Intro Halo guys, hari ini kita mau tes drive mobil baru Mobil baru itu adalah mobil All New R3 Hybrid Jadi kita udah di dalam mobil Suzuki All New R3 GX Matic Hybrid Jadi kita mau tes drive bagaimana akselerasinya, bagaimana kenyamanannya di dalam mobil Nanti dia akan jelasin dan sekalian kita nanti mau cobain speednya ya Karena memang sebelumnya ini udah buatkan yang XL7 udah Baleno udah tinggal si R3 nya aja nih belum nih Oke, seperti apa videonya simak terus video gue berikut ini Jangan lupa di klik tombol subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Agar videonya bermanfaat guys Jadi guys, kita mau ke pom bensin dulu Kebetulan bensinnya ini udah habis banget ya Nah, adding stopnya berjalan dengan sesuai Ini kita lagi berhenti nih Mesinnya lagi mati Tapi AC nya tetap nyala nih guys Oke, kita lepas rem Dia nyala lagi guys Jadi, untuk handling stopnya itu Pastiin teman-teman yang pertama sheetbell nya terpasang dengan rapi Kanan-kiri dan central lock itu posisiin sudah di lock ya Jadi, pasti ini di kunci dulu nih yang ini nih Soalnya, kalau nggak di kunci dia nggak akan tersedia Nggak available Jadi, nggak bisa berfungsi Karena central locknya belum di kunci guys Oke Sekali nanti kita cobain cruise control nya ya Oke guys, kita ngisi bensin dulu ya Jadi, kita mau ngisi pertamak Jadi, biar asurasinya oke Biar nanti gasnya bisa makin mantep ya Kita matiin dulu Ini headlamp nya auto ya Jadi, ini bukan aku nyalain aja di posisi auto nih Jadi, di nyala sendiri karena udah sore guys Oke, isi bensin sudah selesai Kita nyalain AC nya Oke, Bismillah Kita menuju tol Yuk Bismillah Jadi, headlamp nya udah auto guys Jadi, aku ini switch untuk lampunya nggak aku apa-apain Aku taruh dia auto aja Jadi, karena udah agak gelap Dia jalan-jalan otomatis guys Dan ini tipe GX Ada adjuster nya aku naikin dulu nih Agar lebih nyaman Nah, ini dia guys ya Ini dia lagi bekerja untuk motor listriknya Tadi ya Udah mati lagi Jadi, itu tandanya Yang pertama, ada logo putih Ini kayak gambar listrik bulat gitu Terus, motornya ini kayak nyambung gitu Nah, tuh Nah, tuh, tuh Kelihatan nggak? Jadi, tenaga baterai lagi mendorong si tenaga mesin Dari sini lah dia membuat mark semakin irin Inilah gunanya Smart Hybrid itu guys Gitu Oke Sekarang Kita mau cobain dulu Cruise Control nya ya Nah Ini di angka 80 Terus Control nya berjalan Jadi, kita kaki kanan dilepas ya Aku tanpa nginjek Pegas nih guys Jadi, dia tetap bertahan di kilometer 80 Kalau aku mau naikin bisa Di 80, 82 83 84, 85 Kita taruh di stack di 100 ya 100 Ini kaki ku, ini kaki kanan Ini kaki kiri Ya Cruise Control nya berfungsi dengan baik guys Bagi nantai aja gini Kalau jalannya lurus ya Tapi, kalau jalannya lurus Hati-hati tetap Jaga keselamatan guys Jadi, teman-teman Kakinya tetap di rep Kalau suatu ada apa-apa Itu meninjaukan Cruise Control nya berjalan dengan baik ya Ini adalah fungsinya Cruise Control guys Ya Jadi Dengan adanya Cruise Control ini Sebenarnya Mobil menjadi lebih kemat Karena apa? Karena Ini mobil nggak Tidak Naik Turun Naik Turun Tugasnya tetap Start di angka Misalnya Start di kilometer 100 Seperti ini Seperti ini Ini mau sampai Mana pun tetap segini nih Larinya nggak bakal naik Nggak bakal turun Karena gasnya tetap di situ guys Tuh Nyantai banget nih Kaki tetap Posisiin di rem ya guys Kalau bisa jalan lurus kayak gini Teman-teman bisa nyantai lagi Lagi lah Tidak capek Yang capeknya itu sebenarnya Kalau kita nggak ada cruise control Kita kan ngejebkas Kan itu butuh tenaga Itu yang bikin capek Seperti kalau lagi perjalanan jauh Kalau ada cruise control kayak gini Kita nggak jadi capek Jadi lebih fresh Lebih enak Gitu jadi jalan Karena kaki tetap nggak pegel Lebih dipraktisin lagi ya Tuh Oke top dah ini dah Oke Kalau mau matiin ya Caranya itu Dia diginiin aja Tuh Pencek yang cruise controlnya lagi Dia turun lagi tuh Turun Tuh Ya matiinya turun Jadi teratus jadi 80 Iya guys Jadi Untuk cruise controlnya Ini dia itu bisa berfungsi Di kilometer Di atas 40 km per jam Infonya ya Ini kita cobain ya Nah ini dulu 57 udah bisa Pelan pun Dia itu bisa tetap Cruise controlnya Jadi kalau teman-teman Misalnya udah lari Di atas 40 itu Cruise controlnya sudah bisa berfungsi Ya Aku coba naikin Kita coba lagi di angka 100 lah Kita nggak ngecek gas nih Naik dengan sendirinya Dan Bukan cuma menaikin aja Nurunin juga bisa guys Nurunin gas Dari tombol yang ini Tombol yang ini Cruise control Coba kalau itu cancel Dia turun Tapi kalau kita pencet lagi Naik Dia naik lagi Kalau pencet cancel Dia membatalkan Cruise controlnya ya Jadi Dia balik lagi Seperti gas Normal pada biasanya Oke Sekarang Mungkin kita langsung Cobain top speednya ya Jadi Kita Yang pertama Seatbelt sudah Sinterlock sudah Dan kita coba Bismillah Untuk top speednya Bisa di angka berapa Oke Kita coba mulai Kita mulai dari sini aja Kalau top speed kita Nggak perlu pakai Lompok kontrol ya Nggak mungkin bisa guys Lama Sambil kita Mau nyobain Endless topnya Mati nggak Masih Mati mesinnya guys Ya ACnya tetap nyala ACnya nyala Karena sisa dari Blower ya Oke Kita coba Bismillah Kita mulai dari sini 1 1 2 1 2 2 3 3 Ya guys Mobil sangat banyak Ternyata Untuk top speed kita Agak lama ya Nanti kita lihat Seberapa Kencengnya Karena ini mobil Lumayan banyak Padahal ini Tol baru ya 120 120 140 140 150 150 100 130 140 150 500 100 140 150 dan 160 km pun kita masih tenang disini guys gak ada yang namanya goyang-goyang ya dan ini mobil halus banget ya empuk banget dalam mobil itu kerasa banget dia itu halus smooth gitu ya 160 guys 170 km 170 km 170 km 170 km 170 km 170 km nah itu mesin motor listriknya berjalan karena aku lebih turunin gas ya guys ya turun sekarang sekarang kita udah nyobain top speednya wah sekarang kita mau nyobain mau nyantai-nyantai dulu capek tadi-tadi aku mau ngegas mau ngegas aku sekarang mau kakiku mau ini aja nyantai nyantai 100 aja 100 100 terus yuk nyantai kita ini ya perjalanan ini enak banget kalau lagi pulang ke jawa jalan jauh kita tinggal nyobain terus kontrol kaki-kaki kita bisa remnya itu otomatis terus kontrolnya di ini ya di nonaktifin ya jadi kalau mau diaktifin lagi tinggal di pencet lagi set pencet plus ya set ke atas dia banyak lagi nih ke kilometer 100 nanti udah 100 baru dia stuck disitu nanti aja ini 100 100 dia nyantai seperti ini dia gak agas lagi ya kan mantap guys kira-kira teman-teman berminat gak nih beli mobilnya R3 nya nih hybrid udah fiturnya keren banget begini udah mobilnya kencang nyaman mumpuk kedap ada cruise control ada hybrid pokoknya lengkap dah ini mobil bukan karena aku sales ya karena memang kalau ada rejeki pun aku mau nambah si R3 hybrid ya kita lihat aja dulu kita langsung kumpulin rejeki dulu nanti insyaallah lah mudah-mudahan kalau ada duit aku mau pilih mobil si R3 ya oke guys sekarang aku mau kasih lihat ke teman-teman cara penggunaan cruise control nya ya ini ini aku matiin dulu posisi ini mati cruise control nya langkah pertama teman-teman pertama pencet bagian gambar jarum ini pencet lalu teman-teman tekan ke bawah ke bawah ya nah nah dia udah ngereset udah setting cruise control ini di angka 61 km per jam nah kalau teman-teman mau naikin teman-teman tinggal nambahin aja atas ini dia naik ini 74 ya aku misalnya mau di angka 100 ini 80 80 80 90 ini 100 nah dia stack 100 ini kali kita gak perlu lagi yang namanya gas rem lagi coba lihat ini jarumnya ini yang 100 yang ini sama ini kan sinkron kan gak turun gak naik tetap aja segitu guys ya nah kalau teman-teman mau matiin mau cancel jadi gak gak pakai cruise control lagi teman-teman bisa pertama pencet cancel atau teman-teman pencet rem ya misalnya aku pencet cancel nah dia turun ya turun dia ya tuh dia lihat tuh turun jarumnya turun nah kalau mau aktifin lagi tinggal aku pencet ke atas reset lagi nah dia naik lagi dari 80 dia bakal naik ke 100 jadi nanti kalau ada 100 dia akan stuck disitu ini karena belum 100 dia masih ngegas masih naik ya gitu guys nah setelah itu kalau teman-teman mau nonaktifkan cruise control nya lagi meng-cancel teman-teman bisa mencet remnya ya dia turun tuh bisa lihat nih jarumnya turun jarumnya turun ya nah kalau teman-teman mau aktifin lagi teman-teman tinggal bisa pencet atas setting lagi dia ya nanti kalau udah nyampe 100 dia akan stuck gitu guys atau kalau teman-teman mau langsung matiin semua teman-teman bisa langsung pencet cancel ya baru pencet yang gambar jarum jam lagi terbalik lagi seperti sepulang ya ini nggak lagi ada cruise control nya nih udah normal biasa nih pakai gas kalau nggak digas nggak bakal naik nih karena kan normal ya gitu guys ya bermanfaat infonya untuk cara penggunaan ini cruise control cruise control beli bener-bener ini cruise control guys cruise control bermanfaat infonya ya gitu kalau bermanfaat teman-teman beli langsung mobilnya dengan eddy jadi saya melayani beli mobil area Jabodetabek Jakarta Depok Bogor Tangerang Serang oke buat DP mulai dari 10 jutaan sekun sampai dengan 20 juta guys ya saksikan terus oke guys itu dulu video untuk hari ini terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai semoga informasi tes drive ini bermanfaat untuk teman-teman ya buat yang ingin tanya-tanya atau ingin beli mobilnya bisa langsung kontak eddy di nomor 081318795985 itu terhubung dengan WhatsApp juga ini saya melayani mobil area Jabodetabek Jakarta Depok Bogor Tangerang Serang maupun Kerawang sampai ketemu di video-video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih